Anwar pemuda pengangguran ini akhirnya harus berurusan dengan petugas kepolisian di Polsek Balikpapan Barat. Pelaku yang pernah dipenjara tahun 2011 silam untuk kasus pembunuhan itu diproses di kantor polisi akibat kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau dapur yang diselipkan di pinggang kiri. Awal mula penangkapan ini terjadi saat pelaku membuntuti dua wanita yang mengendarai sepeda motor. Merasa tak nyaman dengan ulah dan sikap pelaku, kedua wanita tersebut akhirnya menghubungi anggota keluarganya. Pelaku akhirnya berhasil diamankan di kawasan jalan Letjen Suprapto Balikpapan Barat dan selanjutnya diserahkan ke polisi. Dari pres itu. Dari pres itu. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mau pulang satu tujuan ya satu lewatan kita ya kan? Tidak untuk pember tengah kan mau ke jumpi. Terus pisau nya itu disedepkan dimana? Dipinggal. Ditinggang? Emang setiap hari buat pisau? Iya kan. Pernah masuk penjara ya mas? Iya dulu. Kasus apa? Ada satu? Pembunuhan. Pembunuhan ya. Pembunuhan yang siapa? Pembunuhan orang yang ambil dia? Ambil ya? Iya. Hah? Jadi begini. Dia ini pada saat itu di pasar impres, mulai dari pasar impres, dia itu membutuhkan seorang wanita yaitu dua orang. Kemudian dituntuti terus. Berarti apa namanya dia berhenti juga ikut berhenti. Dia maju juga ikut maju. Terus akhirnya salah satu dari mereka itu mengkonfirmasi kepada keluarganya bahwa saya dibuntutin orang. Ya kan? Akhirnya dimana kamu? Akhirnya di stop lah di situ. Di satu per tigaan di situ di stop. Terus kemudian keluarganya itu ke situ. Kemudian sambil menelpon polisi ya kan? Polisi supaya datang bahwa ada orang membuntuti. Cuma namanya tidak tahu. Artinya yang jelas dia perlu ringan terus. Setiap berhenti juga ikut berhenti maju ikut baju. Mungkin ini sudah dekat. Nah jadi si apa keluarga dari korban ini beranikan diri gitu. Begitu datang dia langsung nyetup dia. Kini akibat perbuatannya Anwar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu dijerat undang-undang darurat dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Balikpapan. Terima kasih qualidade Nah